Asma Hairawati, SPD Caleg DPRD Provinsi Sumatera Barat 2 dari Partai Buruh No Urut 3 Dapil 2 Kota Pariaman, Padang Pariaman, mengungkapkan wakil rakyat harus bekerja memperjuangkan aspirasi dari masyarakat luas. Ingin selalu bekerja tulus turun terjun langsung ke bawah untuk buruh dan masyarakat kecil khususnya bagi warga Kota Pariaman, Padang Pariaman. Sosok wanita 51, tahun ini adalah alumni Ikip Padang, S1, tahun 1991-1996 jenjang setara 1. Caleg 1 ini memulai karirnya sebagai Marketing Manager, PT. Lipo Property Terbuka, Lipo Group tahun 2007-2011, Lipo Cikarang. Bakal calon DPRD Provinsi Sumatera Barat ini dari fraksi Partai Buruh tidak diragukan lagi untuk mendengar, terjun langsung ke bawah lapangan, bertemu dan memperjuangkan masyarakat kecil terkhususnya bagi para kaum buruh. Diri saya terpanggil hatinya untuk mencalonkan diri sebagai salah satu caleg DPRD Provinsi Sumbar Dapil II dari Partai Buruh ingin berjuang dan bersumbangsi demi kesejahteraan hidup keluarga para buruh dan masyarakat sumbar terutama Kota Pariaman dan Padang Pariaman. Ungkap Asma dalam keterangannya kepada wartawan. Asma Hairawati melanjutkan keterangannya, saya pernah mengikuti training MPRI bertema, Sosialisasi Empat Pilar MPRI, yaitu 1. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. 2. OODRI tahun 1945 sebagai bentuk konstitusi negara serta ketetapan MPRI. 3. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara. 4. Bineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Ungkapnya, kini caleg yang satu ini mengikuti kontestasi pemilihan calon legislatif Provinsi Sumatera Barat Daerah Pemilihan Kota Pariaman, Padang Pariaman dari Partai Buruh No. 3. Saya memilih Partai Buruh karena berpandangan ke depan partai ini akan tegas dalam membela kepentingan buruh yang salah satunya adalah terkait kesejahteraan buruh, dan akan membawa dan menjaga maruah bundok kanduang, bisa bangkitkan kembali imbuhnya. 4. Bineka Tunggal Ika 5. Bineka Tunggal Ika 5. Bineka Tunggal Ika 6. 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 Bineka Tunggal Ika